PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Nasional PSBB diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan No. 6 tahun 2018 PSBB sendiri adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mengatur soal pembatasan aktivitas masyarakat Tujuan dari PSBB sendiri sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 adalah Yang pertama, sebagai respon dari keadaan darurat terhadap kesehatan masyarakat Dua, sehingga untuk menjaga semakin meluasnya penyebaran penyakit, maka perlu dilaksanakan pembatasan pelaksanaan aktivitas masyarakat Apa saja yang diatur dalam PSBB terhadap aktivitas masyarakat? Ketentuan apa yang diatur dalam PSBB terhadap aktivitas masyarakat? Pembatasan aktivitas masyarakat tersebut meliputi Yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja Dua, pembatasan kegiatan keagamaan Tiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum Apa bedanya PSBB dengan karantina wilayah? Karantina wilayah menurut Pasal 53 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 adalah respon dari kedaruratan kesehatan yang terjadi Berupa pembatasan penduduk dalam suatu wilayah baik masuk ataupun keluar Bedanya dengan PSBB adalah terkait dengan pembatasan aktivitas Sedangkan karantina wilayah adalah pembatasan manusia luar atau masuk suatu daerah yang di karantina Dalam pelaksanaan PSBB, apakah ada pembatasan waktu atau tidak? PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi Yaitu dalam jangka waktu 14 hari Bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kasus baru yang timbul Apabila masih terdapat kasus baru selama 14 hari Maka waktu pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang 14 hari lagi Setelah kasus tersebut terdesteksi Bagaimana kriteria pelaksanaan PSBB di daerah? Yang menjadi kriteria pelaksanaan PSBB adalah Yang pertama, jumlah kasus positif corona yang banyak dan meninggal Yang kedua, tingkat penyebaran kasus yang cepat Untuk kriteria yang kedua, kesiapan kepala daerah untuk mengajukan status PSBB Yang kedua, kesiapan kepala daerah menyediakan pangan dan kebutuhan dasar rakyat Yang ketiga, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Yang ketiga, penyediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan status PSBB Dan yang terakhir, aspek keamanan dan jaringan pengamanan sosial Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan Yaitu segala bentuk kegiatan keagamaan dilaksanakan di rumah Ibadah keagamaan hanya dilaksanakan dengan keluarga terbatas Dengan memperhatikan jaga jarak Yang ketiga, untuk pemakaman yang bukan korban COVID-19 Hanya boleh dihadiri 20 orang dengan izin dari pihak yang berwajib Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat umum Yaitu membatasi kerumunan orang dalam jumlah yang banyak Kecuali di supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat jual obat, fasilitas olahraga dan kesehatan lainnya Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya Yaitu larangan melaksanakan pertemuan yang menimbulkan kerumunan Termasuk perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik Lima, pembatasan muda transportasi Pembatasan ini dilaksanakan terhadap ojek online Terdapat pengecualian transportasi terhadap transportasi penumpang Baik umum ataupun pribadi Dengan memperhatikan jumlah penumpang dan jarak Enam, pembatasan khusus aspek pertahanan dan keamanan Apabila PSBB dilaksanakan di suatu daerah Bagaimana pembunuhan pangan bagi masyarakat? Pelaksanaan PSBB di suatu daerah apabila telah dilaksanakan Maka selama PSBB berlangsung Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan Maupun penyediaan pangan bagi masyarakat Hingga PSBB tersebut berakhir Bahan pokok itu harus tersedia di pasaran Maupun dipasok oleh pemerintah daerah Ke setiap rumah-rumah warga Pengaturan pelaksanaan PSBB ini Diatur di dalam Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 Sebagai penutup Virus Corona dapat menyerang siapa saja Jangan bandel dengan berkeliaran di luar rumah Di rumah saja Dengan begitu Kamu telah membantu pemerintah Memutus rantai penyebaran virus ini Dan paling utama Berdualah untuk kepulihan Indonesia Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih